Kekuatan jahat dan aura suram itu sebenarnya berasal dari platform penjara Yin dan kunci apin raka. Pria itu tidak lagi memiliki harapan. Bagaimanapun, ini adalah domain abadi. Masih ada sedikit harapan setelah dipenjara selama 100 tahun. Meski samar, setidaknya ada harapan di sana. Tapi sekarang dia melihat harapan, harapan yang sangat besar. Jadi agak sulit dikendalikan, urgensinya tak terlukiskan. 100 tahun menderita, bagaimanapun, bukan hanya karena dia terjebak, tetapi juga karena kengganan dan kebencian di hatinya. Jadi penderitaan seperti ini 10 kali lipat, 100 kali lebih menyakitkan dari sekedar terjebak. Kincuan berhasil memecahkannya. Pria itu bisa merasakan tekanan pada tubuhnya menjadi lebih ringan, karena platform penjara Yin dan kunci api neraka terus melemah. Dan aura pria itu semakin kuat dan kuat. Kincuan sedikit mengernyit, karena kekuatan pria itu agak terlalu menakutkan. Tapi saat ini, Kincuan masih memutuskan untuk membantunya. Bahkan jika dia adalah orang jahat, dia tidak akan menggigit tangan yang memberinya makan. Selain itu, Kincuan percaya pada matanya sendiri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kincuan menyuruh Changlandan yang lainnya untuk tidak datang, dan menunggunya. Satu hari berlalu. Dua hari berlalu. Pada hari ketujuh, formasi rune di platform penjara bumi Yin dan belenggu api neraka menghilang. Efek dari platform penjara bumi Yin dan belenggu api neraka hilang. Mereka menjadi abu-abu dan jatuh ke platform penjara bumi Yin seperti batu. Pria itu bebas. Tapi pria itu berdiri di sana dengan linglung. Hal yang telah menjebaknya selama seratus tahun telah hilang. Dia mengulurkan tangannya dan maju selangkah. Auranya telah benar-benar pulih, dan meledak tak terkendali. Kastil itu langsung berubah menjadi abu. Kincuan tenang, tapi dia terkejut. Pria ini terlalu kuat, sangat kuat sehingga orang tidak bisa menebak kekuatannya. Saat ini, pria itu memandang Kincuan. Kincuan menatapnya dengan acuh tak acuh. Pria itu berjalan ke sisi Kincuan dengan penuh semangat, dan memegang erat salah satu tangan Kincuan. Adik laki-laki, saya tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikan Anda. Mulai sekarang, Anda adalah saudara laki-laki saya. Tidak peduli apa yang Anda perlu saya lakukan, selama Anda membutuhkan bantuan saya, saya akan melakukannya untuk Anda. Pria itu memandang Kincuan dan berkata dengan serius. Benar-benar, Kincuan tertawa. Sungguh, selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya untukmu. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan menemukan cara untuk melakukannya untukmu. Siapa namamu, kakak kedua? Pria itu berkata dengan tegas. Nama saya Kincuan. Kakak, apakah Anda tahu kuil Dewi Empirean? Kincuan bertanya. Ekspresi pria itu berubah. Kamu tahu tentang kuil wanita misterius sembilan langit. Jun Wushuang menatap Kincuan dengan kaget, tetapi dia segera menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Ada banyak rumor tentang istana Dewa Misterius di benua itu, dan semuanya diperlakukan sebagai mitos dan legenda. Ketika Kincuan melihat keterkejutan Jun Wushuang, dia senang. Dia yakin bahwa dunia yang diciptakan Jun Wushuang adalah dunia kuil wanita misterius sembilan surga. Bahkan jika tidak, itu bukan hanya legenda seperti di sini. Setidaknya ada jejaknya. Saya hanya penasaran. Kincuan tersenyum. Jun Wushuang tahu bahwa Kincuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia masih waspada terhadapnya, jadi dia tidak bisa berbicara sesuka hatinya. Kuil Dewi Empirean ada di Domain Dewa. Sebenarnya, aku tidak ingin memberitahumu. Aku hanya bisa memberitahumu satu hal. Pergi ke Domain Dewa sama sulitnya dengan naik ke surga, kata Jun Wushuang tak berdaya. Karena dia sekarang menyadari bahwa tidak ada jalan kembali bahkan jika dia ingin kembali. Kincuan tercengang. Kincuan, bagaimana saya bisa pergi ke Domain Dewa? Jun Wushuang memandang Kincuan, kamu ingin pergi ke Domain Dewa? Ya, saya ingin pergi, setidaknya di masa depan, kata Kincuan. Kamu bisa pergi ke Domain Dewa ketika kamu cukup kuat. Juga, ada jenis batu dewa yang bisa mencapai Domain Dewa, tetapi sangat jarang. Ada juga beberapa formasi kuno yang misterius. Jika kamu bisa menggunakannya, ada harapan bagimu untuk pergi ke God Domain, kata Jun Wushuang. Kekuatan seperti apa yang bisa saya gunakan? Kincuan bertanya. Itu tidak akurat. Kudengar kamu harus melalui Sungai Dewa untuk sampai ke Domain Dewa. Aku tidak tahu di mana itu, jadi aku tidak bisa pergi ke sana bahkan jika aku mau. Jun Wushuang mengerutkan kening. Kincuan menatap pria ini. Tanpa platform penjara yin bumi dan belenggu api neraka, kekuatan pria itu perlahan pulih. Seluruh orangnya dikelilingi oleh cahaya ilahi yang samar-samar terlihat, memancarkan aura yang menghina dan agung. Dia berdiri di sana seperti gunung, monster kolosal. Kaka, rencana apa yang kamu punya? Kincuan bertanya. Saya perlu menemukan jalan kembali ke Domain Surgawi. Namun, itu mungkin memakan waktu lama. Selanjutnya, saya ingin mengikuti Anda, saudara. Saya masih memiliki kekuatan. Jika ada sesuatu, saya dapat membantu Anda menghadapinya. Kata Jun Wushuang sambil menatap Kincuan. Kekuatan Jun Wushuang sangat menakutkan, tapi Kincuan masih sedikit waspada. Seolah melihat kekhawatiran Kincuan, Jun Wushuang tersenyum. Kamu tidak percaya padaku. Kincuan menggelengkan kepalanya, dengan saudara di sini, tentu saja itu bagus. Aku hanya khawatir akan menunda urusan saudara. Urusanku adalah kembali, tapi aku tidak bisa. Tidak ada gunanya khawatir. Apakah kamu tidak ingin pergi ke God Domain juga? Kita bisa pergi bersama. Jun Wushuang memikirkannya dan berkata. Kincuan menyingkirkan platform penjara Yin Bumi dan belenggu api neraka. Setelah menghancurkan jimat dan formasi, mereka untuk sementara tidak berguna. Namun, Kincuan bersiap untuk menyempurnakannya lagi. Di masa depan, mereka akan menjadi harta yang cukup bagus. Lagipula, mereka adalah eksistensi yang bisa menjebak Jun Wushuang selama 100 tahun. Pada akhirnya, Chang Lan, Yu Luoxing, dan Ming Yue datang. Setelah melihat mereka bertiga, Jun Wushuang memandang Kincuan dan sepertinya mengerti sesuatu, terutama saat melihat Yu Luoxing. Saudaraku, kamu adalah saudara kandungku. Bahkan jika kamu mencoba membunuhku sekarang, aku tidak akan melawan. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakitimu dalam hidupku. Jika tidak, ribuan anak panah akan menembus hatiku dan aku tidak akan pernah dapat bereinkarnasi. Saya tahu bersumpah tidak berguna sebagian besar waktu, tapi saya masih bersedia melakukannya, kata Jun Wushuang dengan serius. Jun Wushuang tahu bahwa kekuatannya membuat Kincuan waspada. Bagi orang biasa, dia adalah harimau yang ganas. Jika dia ingin menyakiti mereka, itu akan terlalu mudah. Kincuan tersenyum, saudaraku, kamu terlalu serius. Ayo pergi dan lihat apakah kita mengenal tempat ini. Sebuah keajaiban turun dari langit, kota emas. Kita di sini untuk mencari harta dan peluang. Jun Wushuang tersenyum, dan kali ini, Kincuan memperkenalkan Jun Wushuang kepada Yu Luoxing, Chang Lan, dan Ming Yue. Golden City, hanya ada metal spirit, tidak ada yang lain. Aku terlalu akrab dengannya, kata Jun Wushuang. Karena tidak ada harta atau peluang, tentu saja tidak perlu melanjutkan pencarian. Awalnya, Kincuan mengira dia akan bisa mencari di sekitar sini. Namun, Kincuan sebenarnya sudah mendapatkan cukup banyak pertemuan kebetulan. Misalnya, dia telah memperoleh kekuatan logam ketika dia masuk, memperoleh lusinan mutiara emas, dan bahkan menyelamatkan Jun Wushuang. Jika orang ini tidak memiliki niat jahat, maka ini adalah harta yang sangat besar. Ada juga dua harta karun, platform penjara Yin Bumi dan rantai api neraka. Mungkin mereka bisa digunakan di masa depan. Mengikuti jalur aslinya, mereka memasuki kota emas. Jun Wushuang memandang kota emas, matanya dipenuhi dengan emosi yang sangat rumit. Kegembiraan, nostalgia, dan gemetar. 1702 Kincuan merasa bahwa Jin Cheng harus menjadi rumah Jun Wushuang. Dia tidak mengganggunya. Jun Wushuang memandang Jin Cheng yang besar, tapi seharusnya tidak muncul di sini. Itu seharusnya muncul di domain abadi, tapi sekarang ada di sini, dan akan segera menghilang. Keajaiban itu tidak ada selamanya. Itu akan berlangsung untuk jangka waktu tertentu, dan ketika waktunya habis, itu akan hilang. Jika orang-orang dalam keajaiban tidak keluar sebelum waktu ini, mereka akan menghilang bersamaan dengan keajaiban. Jun Wushuang kembali sadar dan tersenyum malu. Maaf atas keterlambatannya. Saudaraku, kamu tidak harus bersikap sopan. Karena kita adalah saudara, kamu tidak harus bersikap sopan. Kincuan tersenyum. Oke, ayo pergi. Kelompok itu keluar dari Jin Cheng di sepanjang jalur aslinya. Menghirup udara segar di luar, Jun Wushuang sedikit linglung lagi. Dapat dikatakan bahwa dia melihat cahaya siang lagi. Seratus tahun, seratus tahun kesepian, seratus tahun tidak bisa bergerak. Untuk bisa bertahan, berapa banyak ketekunan yang dibutuhkan. Kincuan secara alami memahami perasaan Jun Wushuang. Sayangnya, dia tidak bisa kembali untuk saat ini. Dia tidak tahu berapa banyak yang harus dia tanggung, tetapi dia tidak bisa kembali untuk saat ini. Setelah kembali, Jun Wushuang akan tinggal sementara di kota Kekaisaran. Dia akan melihat-lihat, tetapi dia akan kembali ke sini. Jika Kincuan ingin menemukannya, dia akan datang ke sini untuk menemukannya. Kincuan mengangguk. Dia tahu bahwa Jun Wushuang membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Lagi pula, dia telah dipenjara selama seratus tahun dan baru saja keluar. Keadaan pikiran dan mentalitasnya telah berubah, dan dia perlu beradaptasi dan menenangkan diri. Jun Wushuang pergi untuk sementara waktu. Kincuan dan Changlan sama-sama memiliki rumah baru di sini di kota Kekaisaran. Sebelumnya, mereka baru saja kembali dari perjalanan dan mengejar keajaiban. Jadi kali ini, setelah keluar dari keajaiban, mereka bisa beristirahat di sini sebentar. Sekarang, kebanyakan orang belum keluar dari keajaiban. Kedua mansion itu bersebelahan. Mereka berempat berpisah, dan Kincuan dan Yulu Wushuang kembali ke rumah mereka masing-masing. Kembali ke kamar, Kincuan memeluk Yulu Wushuang dan menciumnya dengan rakus. Yulu Wushuang balas mencium dengan penuh semangat. Kincuan telah bertahan lama di situs ajaib, jadi tidak perlu bertahan lagi. Dia sama menawannya dengan peri. Di bawahnya, Kincuan dengan lembut membelai dia, dengan hati-hati mengalami perasaan ekstasi. Dia seperti teratai salju yang paling lembut. Seolah-olah itu tidak bisa menahan angin dan hujan. Hanya melalui penggilingan yang cermat dan komunikasi yang mendalam seperti ini, seseorang dapat merasakan puncak kebahagiaan. Yulu menutup matanya, wajahnya memerah karena puas. Kincuan mencoba yang terbaik untuk membuatnya membuka matanya. Ada sedikit rasa malu di matanya yang jernih, serta perasaan tergerak yang tak terlukiskan. Pada saat ini, keduanya sangat dekat. Itu sakral, tapi juga gila. Indah secara estetika, kecantikannya tak tertandingi. Kincuan tersenyum saat dia memandangnya. Dia dengan lembut mengucapkan beberapa kata yang membuat hati Yulu Wushuang berdebar. Meskipun tidak terlalu eksplisit, itu masih memiliki efek yang sangat berdampak. Suara surgawi yang dingin, wajah surgawi yang tak tertandingi. Pada saat ini, Kincuan benar-benar ingin terus seperti ini selamanya. Kincuan memeluk Yulu Wushuang dengan puas. Keduanya terjalin erat, tidak mengatakan apa-apa, hanya diam bersama. Ketika mereka bangun, hari sudah sore. Yulu Wushuang memainkan sitar sebentar. Suaranya yang indah, ditambah dengan temperamen celestialnya sendiri, membuatnya semakin halus dan halus. Melihatnya, Kincuan merasa tidak realistis, seolah dia bisa terbang kapan saja. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tanpa sadar, dia merasakan kehilangan. Dan Kincuan tidak khawatir pria itu bisa merebutnya dari tangannya. Dia hanya khawatir tentang awan abadi di tubuhnya. Meskipun awan abadi tidak akan memiliki masalah, warisan kuil Dewi Mistik Empyrean Kincuan telah turun. Kincuan memikirkan wanita itu. Dia juga memiliki awan abadi di tubuhnya. Dia menyelamatkannya dan kemudian pergi. Bagaimana nasibnya? Memikirkan hal ini, dia sedikit kesal. Lagi pula, dia tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Tanpa sadar, dia menemukan bahwa nasibnya tampaknya terkait dengan kuil Dewi Mistik Empyrean. Wilayah Ilahi Kuil Dewi Mistik Empyrean harus berada di wilayah Ilahi. Tapi dia sekarang berada di domain surgawi. Wilayah ketuhanan sangat halus, tetapi jika dia ingin memasukinya, dia harus meninggalkan wilayah surgawi. Domain surgawi, dia hanya melihat puncak gunung es. Apa yang Anda pikirkan? Di beberapa titik, Yu Luoxing berdiri di samping Kincuan. Kincuan tersenyum. Aku memikirkanmu. Pembohong. Katakan padaku, mungkin aku bisa membantumu. Yu Luoxing tersenyum. Aku khawatir kamu akan meninggalkanku, kata Kincuan. Tidak, kecuali kamu tidak mencintaiku, kata Yu Luoxing dengan serius. Bagaimana jika kamu ingin meninggalkanku karena hal-hal eksternal tidak dapat menghentikanmu? Kincuan bertanya. Kincuan, apakah kamu tahu sesuatu? Yu Luoxing bertanya, sedikit bingung. Awan abadi, kamu memiliki awan abadi di tubuhmu. Jangan panik, itu hanya tebakan. Kincuan memeluknya. Katakan padaku, bagaimana kisah awan abadi ini? Kata Yu Luoxing. Kincuan ragu-ragu. Yu Luoxing tampak jauh lebih santai. Ceritakan tentang itu, kalau tidak aku tidak akan merasa nyaman. Aku sudah merasa bahagia, dan keinginanku telah terpenuhi. Apapun yang terjadi, aku bisa menerimanya. Kincuan memberitahunya tentang Kuil Dewi Mistik Empyrean. Yu Luoxing tersenyum. Kamu khawatir tentang itu? Ya, kata Kincuan. Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu nama mereka sekarang. Ketika aku pergi, aku akan memberitahu mereka bahwa aku wanitamu. Yu Luoxing tersenyum. Kincuan menatapnya dengan senyum pahit. Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Jika hari itu benar-benar datang, maka tidak apa-apa. Kita pasti akan bertemu lagi di masa depan. Yu Luoxing tersenyum. Kincuan tahu bahwa tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Lebih penting untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia memiliki kekuatan untuk pergi ke domain ilahi sekarang, maka dia tidak perlu khawatir tentang ini. Selanjutnya, Kincuan mulai mempelajari platform penjara bumi dan kunci api neraka. Kedua hal ini bisa disebut harta karun. Studi ini membuat Kincuan tenggelam di dalamnya. Platform penjara bumi itu sendiri adalah harta karun kandang. Ini membuat Kincuan sedikit malu. Dia tidak membicarakannya dengan Jun Wu Shuang dan hanya menyimpannya. Jadilah itu. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkan Jun Wu Shuang. Belenggu api neraka juga merupakan harta yang digunakan untuk menjebak orang. Bahkan jika itu bukan harta tertinggi, itu masih jauh lebih baik daripada harta biasa. Selanjutnya, hal yang paling menakutkan adalah jimat dan formasi susunan di atasnya. Bahkan dengan kemampuan Kincuan, dia butuh tujuh hari untuk menguraikannya. Dapat dilihat bahwa jimat dan formasinya tidak biasa. Kali ini, Kincuan telah mengukir jimat naga ilahi dan formasi di atasnya. Kunci api neraka bahkan telah diakui oleh Kincuan sebagai tuannya. Benih api yin yangnya bisa mengelilinginya. Jika dia terjerat oleh kunci api neraka, dia pasti akan mati. Kincuan sekarang memiliki dua harta lagi. Mereka juga digunakan untuk mengejebak orang. Terutama kunci api neraka, itu adalah harta karun yang bisa mengenali tuannya. Platform penjara bumi mungkin tidak sekuat sebelumnya, tetapi kunci api neraka pasti lebih kuat dari sebelumnya. Benih api yin yang sudah cukup. 1703. Seperti kata pepatah, tidak pernah menjadi beban untuk memiliki lebih banyak keterampilan. Tidak ada yang akan mengeluh tentang memiliki lebih banyak harta. Harta tidak dapat digunakan, tetapi ketika digunakan, mereka dapat menyelamatkan nyawa. Banyak harta mungkin tidak digunakan seumur hidup mereka, tetapi mereka dapat digunakan pada saat-saat penting. Setelah melakukan semua ini, Kincuan sedikit terkejut. Lalu dia tersenyum. Akhirnya ada pergerakan dari 12 posisi Dewa Bunga. Jimat dan formasinya telah menembus level 13, tetapi 12 posisi Dewa Bunga tidak bergerak. Selama ini, selama salah satu dari mereka menerobos, dua lainnya akan menerobos dalam waktu singkat. Ini karena mereka bertiga memiliki hubungan tertentu. Hanya saja kali ini, 12 posisi Dewa Bunga berlarut-larut dalam waktu yang lama. Sekarang, mereka akhirnya akan menerobos. Level 12 hingga 13 tampaknya merupakan terobosan besar lainnya. Orang bisa tahu dari jimat dan formasi. Jadi kali ini, Kincuan tidak tahu apakah 12 posisi Dewa Bunga akan mengalami peningkatan lainnya. 12 bunga emas di tubuhnya terus berputar, dan dia bahkan merasa seperti sedang bergabung kembali. Energi spiritual yang kuat memelihara 12 bunga emas. Bunga emas di posisi utama sangat cerah dan tinggi. Itu terlihat tangguh dan kuat, dan memberikan kekuatan hidup yang kuat. Itu menyerap banyak energi spiritual. Mungkin karena jimat dan ukiran formasi untuk platform penjara Yin Bumi dan kunci api neraka yang menyebabkan formasi beresonansi dengan formasi PAH! Bunga emas di posisi utama tiba-tiba terbelah menjadi dua, dan ada satu lagi bunga emas. 13 posisi Dewa Bunga Pada saat yang sama, Kincuan merasakan perasaan halus di tubuhnya, seolah-olah dia sedang memelihara sesuatu. Eh! Kincuan tertegun! Tanaman Merambat Bunga Kali ini, setelah menjadi 13 kursi Dewa Bunga, sebenarnya ada tanaman merambat bunga yang tumbuh dari bunga emas, yang membuat Kincuan merasa sangat terkejut. Tanaman merambat bunga ini sangat tipis dan kemasan, tetapi sangat keras. Pada saat itu, 13 kursi Dewa Bunga sepertinya telah menjadi satu. 13 posisi Dewa Bunga jauh lebih efektif daripada 12 posisi Dewa Bunga. Mungkin karena tanaman merambat bunga, tapi kemampuan bertahan mereka jauh lebih kuat. Selain itu, tampaknya ada hubungan samar antara 13 posisi Dewa Bunga, dan mereka dapat berbagi beberapa hal satu sama lain. Ini menyebabkan mata Kincuan menyala. Eh! Berbagi kerusakan! Barang bagus! Kerusakan yang diderita oleh satu orang dibagikan kepada 13 orang, dan setiap orang hanya menerima sepertiga belas dari kerusakan. Namun, Kincuan segera menyadari bahwa dia salah. Kalau saja dia yang menantang surga. Saat ini, dia hanya bisa menyerap 10 persen dari kerusakan. Ini berarti bahwa ketika setiap orang terluka, 10 persen dari kerusakan akan dialihkan ke posisi Dewa Formasi lainnya. Namun, ini tetap membuat Kincuan sangat bahagia. Ini karena munculnya tanaman merambat bunga telah sangat meningkatkan pertahanan susunan posisi Dewa. Sekarang setelah mengurangi kerusakan sebesar 10 persen, itu sebenarnya sangat menantang. Terlebih lagi, Kincuan memiliki kemampuan yang melemah. Dia benar-benar akan mengendalikan mereka sampai akhir. Senang. Kincuan sangat senang. Tapi terkadang, inilah kenyataannya. Sisi Kincuan sangat terkejut, tetapi kekhawatiran Kincuan tetap menjadi kenyataan. Meteorit dari luar angkasa. Sebuah meteor jatuh dari langit di kota Kekaisaran. Kincuan secara alami tidak akan menolak permintaan Yu Luoxing. Jadi saya pergi untuk melihatnya. Aku melihatnya dari jauh. Namun, ada batu aneh di meteorit itu. Tidak hanya menyimpang dari lintasan normalnya, tetapi juga terbang menuju Kincuan. Penglihatan Kincuan sangat bagus. Ketika Kincuan melihatnya dengan jelas, tubuhnya membeku. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan karena segala sesuatu tampaknya telah ditakdirkan. Batu Peri Mistik Sembilan Surga Kincuan, lihat batu ini. Sangat indah. Yu Luoxing berkata dengan gembira. Namun, dia segera menyadari bahwa ekspresi Kincuan tidak benar. Dia tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Kincuan padanya sebelumnya. Sebenarnya, dia percaya pada Kincuan, tapi dia merasa kata-kata Kincuan agak terlalu misterius. Tapi sekarang, dia tahu bahwa semuanya akan datang. Batu Peri Mistik Sembilan Surga berhenti di samping Yu Luoxing dan memancarkan cahaya yang indah. Banyak orang melihatnya. Saat ini, Yu Luoxing seperti peri. Dia akan terbang ke langit. Warisan Peri Mistik Sembilan Surga Yu Luoxing bermandikan cahaya ilahi. Dia mengerti segalanya. Dia memandang Kincuan dengan kengganan dan keterikatan, tetapi pada akhirnya, itu berubah menjadi senyuman. Kincuan, kita akan bertemu lagi. Jaga dirimu. Aku akan kembali ke sana untuk mencari istrimu. Aku tidak akan kesepian di sana, kata Yu Luoxing sambil tersenyum. Kincuan memandang Yu Luoxing, tetapi tangannya yang terulur tidak bisa menyentuhnya. Mata Kincuan memerah. Dia mengulurkan tangan, tapi dia tidak bisa meraih Yu Luoxing apapun yang terjadi. Yu Luoxing memandang Kincuan dengan sakit hati. Sayang, jangan sedih. Kamu juga membuatku sedih. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Aku pasti akan menemukanmu. Kamu harus berhati-hati dan berhati-hati. Kamu tidak sendiri. Kamu harus kuat. Yu Luoxing mengangguk, melambaikan tangannya, dan menghilang. Setelah Yu Luoxing menghilang, Kincuan mengepalkan tinjunya. Dia tidak membenci siapapun, tetapi dia merasa sangat marah. Mungkin ini hal yang baik. Sebuah suara terdengar. Kincuan menoleh. Jun Luoxing berdiri di sampingnya. Apakah kamu khawatir tentang keselamatannya di Empyrean Godes Tempel? Jun Luoxing bertanya. Kincuan mengangguk. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun kuil Dewi Empyrean dalam masalah, tidak akan ada masalah keamanan, terutama bagi orang yang mendapatkan warisan. Jun Luoxing berkata dengan pasti. Benar-benar, Kincuan sangat senang saat mendengar kata-kata Jun Luoxing. Pasti, aku tidak akan berbohong padamu tentang kakak Ipar, kata Jun Luoxing. Ayo pergi, kakak. Aku akan mentraktirmu minum. Kincuan tersenyum. Jun Luoxing tersenyum. Oke. Adegan ajaib Yul Luoxing menarik banyak orang. Banyak orang melihatnya pergi dan mengatakan bahwa dia telah naik menjadi celestial. Legenda ini mengejutkan Kincuan, dan dia memikirkan banyak kemungkinan. Banyak ahli di benua itu telah naik dan pergi. Mungkinkah mereka pergi ke alam dewa? Jun Luoxing tampaknya melihat melalui pikiran Kincuan dan berkata sambil tersenyum, beberapa orang mungkin belum tentu pergi ke alam dewa. Kincuan tertegun dan menyipitkan matanya. Kakak, mungkinkah? Oke. Ayo minum. Kamu tentu akan tahu di masa depan. Jika kita bekerja keras bersama, kita mungkin akan menyadarinya suatu hari nanti. Jun Luoxing tersenyum. Kincuan tersenyum dan tidak bertanya lagi. Oke. Mereka kembali ke mansion. Ini adalah rumahnya dan Yul Luoxing, tapi sekarang hanya ada satu orang yang tersisa. Changlan dan istrinya dipanggil. Mereka berempat tinggal di sisi Kincuan. Kincuan secara pribadi memasak sepiring hidangan. Changlan dan Mingyue tahu tentang Yul Luoxing dan menghibur Kincuan. Mereka tidak tahu bagaimana menghibur hal seperti itu. Namun, mereka dapat melihat bahwa Kincuan telah memikirkannya dan tahu bahwa Yul Luoxing tidak akan berada dalam bahaya. Itu hanya perpisahan sementara, jadi mereka lega. 1704. Jun Wushuang menemukan bahwa dia tidak dapat melihat melalui Kincuan. Dia mengenal Kuil Dewi Empirean dengan sangat baik. Dia tidak berbohong kepada Kincuan. Kuil Dewi Empirean pasti aman, tetapi mereka yang bisa mendapatkan warisan pasti yang terbaik. Hanya wanita yang paling menonjol dan luar biasa yang bisa mendapatkan warisan Kuil Dewi Empirean. Itu adalah dunia yang luar biasa dengan lebih dari sekedar Kuil Dewi Empirean, Istana Naga Iblis, dan Naga Iblis Bersayap 12. Menggelengkan kepalanya, Jun Wushuang tidak bisa kembali untuk saat ini. Dia hanya bisa merencanakan untuk jangka panjang. Dengan adik laki-laki yang mengubah nasibnya ini, mungkin ada keuntungan tak terduga. Mereka berlima minum dan makan. Anggur yang enak. Jun Wushuang menatap anggur di depannya dengan kaget. Dia hanya menciumnya dan berkata dengan heran. Changlan dan Mingyue pernah melihatnya sebelumnya. Kakak Jun, kamu akan tahu bahwa itu pasti anggur yang enak setelah kamu mencicipinya. Minuman surgawi tidak lebih dari ini. Changlan tersenyum. Jun Wushuang tidak sabar untuk menyesapnya. Begitu dia menyesap, dia tertegun. Pada saat itu, dia jatuh ke dalam keadaan yang luar biasa. Itu keren dan menyegarkan. Tulang punggungnya bergetar. Itu seperti perasaan cinta pertama, atau perasaan menjadi seorang pria untuk pertama kalinya. Jun Wushuang kembali sadar dan sedikit malu. Sebenarnya ada anggur yang luar biasa di dunia. Gaib. Saat ini, hidangan disajikan, mengepul panas. Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik. Meskipun Yuluo pergi, dia lega mengetahui bahwa kuil Dewi Empirean aman. Keahlian memasak Kincuan tidak diragukan lagi. Tidak ada yang berbicara selama makan. Mereka hanya peduli makan dan minum. Awalnya, Kincuan ingin makan dan mengobrol, tapi sekarang dia makan dengan gila-gilaan. Setelah makan dan minum, mereka menggosok perut mereka dengan puas. Enak sekali. Aku merasa bisa mati tanpa penyesalan. Jun Wushuang tersenyum. Apakah ini perlu? Di mana cita-citanya? Sekarang kita sudah kenyang, mari kita bicara tentang jalan masa depan kita, kata Kincuan. Jalan masa depan, Tuan Muda Kin, Anda yang memutuskan. Aku akan mengikutimu dan mengurus makanannya. Chang Lan tersenyum. Tuan Muda Chang Lan, katakan apa yang saya katakan, kata Suanyuan Suan. Kincuan berkata dengan ringan, itu saja. Faktanya, saya sudah puas. Saya punya Mingyue dan makanan enak. Saya merasa tidak ada lagi yang bisa saya minta. Chang Lan sepertinya berkata dengan sangat serius. Tampaknya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, Chang Lan dengan canggung tutup mulut. Lagipula, Yu Luoxing baru saja pergi. Yu Luoxing awalnya berencana untuk tinggal di Sekte Bulu. Itu rumahnya. Sekarang setelah dia pergi, Kincuan berharap bahwa Sekte Bulu dapat terus berlanjut. Jadi dia akan melakukan sesuatu. Sisanya bujangan, tapi Mingyue adalah putri kerajaan Cu Selatan. Chang Lan sepertinya melihat melalui pikiran Kincuan dan berkata, Mingyue akan mengikutiku. Kincuan mengangguk. Baiklah, kita akan pergi dalam tiga bulan. Jadi, jika ada sesuatu, uruslah selama tiga bulan ini. Yang lain tidak keberatan. Dia sendirian lagi, dan dia masih tidak bisa menggunakan bendera abadi lima elemen. Kincuan sekarang memusatkan seluruh perhatiannya pada kultivasi. Selama ini, Kincuan berencana memilah berbagai kemampuannya. Dia merencanakan apa yang akan dikembangkan di masa depan, apa yang menjadi fokus, dan apa yang akan dia peroleh selama ini. Kincuan telah membagikan manik-manik emas kepada yang lain. Dia akan membagikannya ketika dia kembali. Yu Luoxing juga punya beberapa, tapi kecantikannya sudah pergi. Fajra Griddao, Yin Yang Griddao, All Creation Griddao, Eight Desolation Griddao, Divine Forging Griddao. Teknik kekuatan ilahi seratus naga, transformasi kaisar naga, pedang kaisar, palu penempaan Yin Yang. Dewa Buddha tertinggi, diagram Yin Yang, bendera abadi lima elemen, sembilan naga dewa, anggur naga emas. Kuali seribu kilogram, pendewaan serigala, teknik penyempurnaan dewa lima elemen, perisai dewa tertinggi, makna mendalam angin. Pikiran Kincuan melayang sedikit demi sedikit saat dia memikirkannya. Pendewaan serigala adalah sesuatu yang perlu difokuskan oleh Kincuan. Itu sudah di tingkat ke sembilan, dan dia bisa mendewakan sembilan serigala naga. Orang harus tahu bahwa Kincuan sekarang memiliki jalan besar dewa naga, sembilan naga ilahi, dan teknik kekuatan ilahi seratus naga. Pendewaan serigala tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, satu-satunya hal adalah pendewaan serigala naga tidak dapat menggunakan posisi dewa formasi. Tetapi setelah memikirkannya, dia tidak khawatir tentang itu. Tidak ada posisi dewa formasi yang cukup, dan itu bagus karena dia tidak bisa menggunakannya. Dia tidak perlu khawatir tentang siapa yang akan menggunakannya. Sekarang, Kincuan bisa mendewakan sembilan serigala naga, dan masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari Kincuan. Ini adalah teror pendewaan serigala. Dikatakan bahwa semakin tinggi level seseorang, semakin kuat monster itu. Pendewaan serigala adalah kemampuan yang bermutasi. Awalnya serigala, tapi menjadi serigala naga. Itu jauh lebih kuat dari pendewaan serigala sebelumnya. Jadi, dia harus melatih kemampuan ini dan berusaha mencapai level ke-10 secepat mungkin. Mungkin akan ada hadiah tak terduga, dan dia pasti bisa menggunakan kemampuan ini sampai akhir. Sebenarnya level ke-9 sudah sangat kuat, tapi sebelumnya tidak terlalu berguna. Sekarang dia memiliki jalan besar dewa naga, dia tidak berpikir untuk menggunakan kemampuan ini. Gemuruh mengaum. Kincuan melambaikan tangannya, dan sembilan monster naga serigala raksasa muncul. Mereka bersinar dengan cahaya kemasan, menyebabkan Kincuan tertegun. Serigala naga telah banyak berubah. Mereka jauh lebih besar dari sebelumnya, dan yang terpenting adalah aura dan aura mereka. Ini karena jalan agung dewa naga. Itu membuat serigala naga memiliki sedikit ketajaman dan ketajaman suci. Mata Kincuan berbinar. Saat ini, serigala naga pasti sangat kuat. Kecepatan, ketajaman, dan ketahanannya terhadap serangan, serta gigitannya yang merobek, serta kekuatan penghancurnya saat meledak pasti akan mencengangkan. Jun Wushuang keluar lagi dan kembali dalam tiga bulan. Changlan dan Mingyue punya urusan sendiri. Kincuan jarang meninggalkan mansion. Tiga bulan berlalu dalam sekejap. Pendewaan serigala Kincuan belum mencapai tingkat ke-10, tetapi dia telah memperoleh banyak hal. Hari ini, Changlan, Mingyue, Jun Wushuang, dan Suanyuan-Suan semuanya kembali. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada Pak Tuaming dan yang lainnya dan pergi. Hari-hari ini, Kincuan telah memeriksa situasi di wilayah surgawi dan meminta nasihat dari Pak Tuaming. Jadi kali ini, mereka pergi ke tempat yang makmur di wilayah surga. Itu bisa dianggap sebagai dunia besar di wilayah surgawi. Kerajaan Cu Selatan memiliki formasi teleportasi satu arah. Mereka dapat berteleportasi ke sana secara langsung, tetapi akan sulit untuk kembali. Itu akan membuang banyak waktu. Wilayah surgawi terlalu besar, akan sulit menemukan Kerajaan Cu Selatan. Alam Sungai Abadi. Disinilah Kincuan dan yang lainnya sekarang. Udara penuh dengan spiritual ki, tapi Jun Wushuang tidak merasakannya. Bagaimanapun, dia berasal dari wilayah dewa. Saat ini, mereka berada di sebuah kota di alam Sungai Abadi. Restoran Pelangi. Mereka berlima menemukan tempat duduk. Segera, hidangan disajikan. Huh, aku sudah terbiasa dengan masakanmu. Ini tidak enak, kata Suanyuan-Suan dengan senyum pahit. Kincuan tersenyum. Saudaraku, kamu harus memikirkannya. Aku tidak bisa memasak untukmu selamanya, jadi kamu harus membiasakan diri makan hal-hal ini. Sebenarnya, ini bukan makanan yang bisa dibuat oleh koki biasa. 1705. Beberapa orang mengobrol sambil makan. Ola itu sangat hidup. Ada berbagai macam orang. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit. Kekuatan mewakili segalanya. Mereka yang bisa datang ke sini untuk makan semuanya adalah orang kaya. Yang miskin adalah sarjana, dan yang kaya adalah pejuang. Pernahkah kamu mendengar bahwa Putra Tuan Kota membantai Klan Matahari tiga hari yang lalu? Sebuah suara datang. Benarkah? Kupikir itu hanya rumor. Bukankah Klan Matahari sudah pindah? Seseorang bertanya. Pernahkah kamu melihat seseorang memindahkan semuanya dalam satu malam? Ya, tidak normal pindah di malam hari. Mungkinkah mereka benar-benar dimusnahkan? Mengapa Putra Tuan Kota ingin memusnahkan Klan Matahari? Aku belum pernah mendengar adanya kebencian. Di kota King He, siapa yang berani memiliki dendam terhadap rumah Tuan Kota? Saya mendengar bahwa Sun Klan memperoleh harta karun. Saya tidak tahu bagaimana berita itu bocor. Setelah Putra Tuan Kota mendapat berita itu, dia pergi ke Sun Klan. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Di akhirnya, Klan Matahari tiba-tiba menghilang. Dimusnahkan. Apakah ada yang melihatnya? Seseorang bertanya. Dikatakan bahwa siapapun dengan hidung sensitif dapat mencium bau darah yang kuat di mansion Klan Sun. Itu harus dimusnahkan. Kata orang itu. Sebenarnya, masalah ini sudah berlalu. Tidak ada yang mengejarnya. Tapi dua hari ini, ada desas-desus bahwa mansion Klan Sun berhantu. Orang itu berkata dengan suara rendah. Ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya menggigil. Bahkan seniman bela diri takut monster ini. Lagi pula, hal-hal ini terlalu jahat. Terkadang, mereka bisa membunuh para ahli tanpa mengeluarkan suara. Berhantu. Seseorang penasaran. Ya. Dikatakan bahwa selama dua malam terakhir, ada tangisan rendah dan sedih yang datang dari mansion Klan Sun. Beberapa orang bahkan melihat hantu setinggi 10 meter berkeliaran di sekitar mansion Klan Sun. Mungkinkah itu lelucon? Seseorang bertanya. Siapa yang tahu? Tapi dikatakan bahwa Master of Heavens Eye lewat dan wajahnya berubah. Dia pergi di malam hari. Pria sebelumnya berkata. Rumah Tuan Kota tidak melakukan apa-apa. Seseorang bertanya. Aku dengar rumah Tuan Kota akan segera membakar rumah Klan Sun. Kamu tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Apakah Anda tahu bahwa beberapa kata dapat membunuh orang? Sebuah suara terdengar, dan sekelompok orang masuk. Orang yang memimpin adalah seorang pria muda dengan sepasang mata yang cerah dan mengintimidasi, seperti mata elang. Wajah beberapa orang yang berbicara sebelumnya langsung menjadi pucat, terutama pria yang berinisiatif mengatakan bahwa Tuan Muda Tuan Kota telah memusnahkan seluruh keluarganya. Seluruh tubuhnya gemetar. Mereka tidak menyangka Tuan Muda Tuan Kota muncul di depan mereka. Mereka tercengang. Meja kincuan kebetulan berada di sebelah pihak lain, jadi dia langsung dikelilingi oleh mereka. Beraninya kamu memfitnahku di depan umum. Manager Yang, bagaimana kita harus menghadapi ini? Anak Tuan Kota bertanya. Mati. Seorang lelaki tua dengan ekspresi kabur berkata. Apakah kamu ingin melakukannya sendiri? Atau kamu ingin aku melakukannya untukmu? Putra Tuan Kota bertanya dengan tenang. Aku salah. Mulutku pelit. Aku pantas mati. Tolong selamatkan aku. Pria itu bersujud di tanah dan terus bersujud. Kulit kepalanya berdarah. Engah. Darah segar menyembur keluar dari lehernya. Lingkungannya sunyi senyap. Orang-orang di meja itu sangat ketakutan hingga mereka duduk lumpuh di tanah. Kincuan sedikit mengernyit. Pada saat ini, Jun Wushuang berbicara, jika kamu ingin bertarung, pergilah dan bertarung. Jangan ganggu makan kami. Sekitarnya sangat sunyi, jadi kata-kata Jun Wushuang sangat jelas. Kincuan juga bisa melihat bahwa Jun Wushuang tidak bahagia. Bahkan jika dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa Tuan Muda Tuan Kota ini bukanlah orang yang baik. Tuan Muda Tuan Kota berbalik dan menatap Jun Wushuang. Matanya dingin dan penuh ejekan, kamu tidak tahu kematian. Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Jun Wushuang perlahan berdiri. Di bawah tatapan semua orang, dia mengulurkan tangannya. Pa! Suara tamparan keras terdengar. Kemudian, Tuan Muda Tuan Kota dikirim terbang. Giginya jatuh dari satu sisi ke sisi lain. Mulutnya bengkok, lehernya bengkok, dan matanya bengkok. Kali ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Seseorang berani memukul Tuan Muda Tuan Kota. Ini adalah kota King He, dan klan Semen Tuan Kota adalah tiran setempat. Kamu mencari kematian. Beraninya kamu memukul Tuan Muda Tuan Kota. Semuanya, potong dia. Manager yang berteriak. Mata Jun Wushuang menjadi dingin dan dia melambaikan tangannya. Pu-pu. Mereka yang menyerang Jun Wushuang jatuh ke tanah. Darah menyembur keluar dari mulut mereka, dan segera, mereka berhenti bernafas. Setelah seratus tahun kesepian, tanpa sadar Jun Wushuang menjadi kejam terhadap orang jahat. Dia membalas kebaikan dengan permusuhan dan dipenjara selama seratus tahun. Jika dia tidak bertemu kincuan, dia akan kehilangan nyawanya. Jadi sekarang, dia sangat mengerti bahwa seseorang harus kejam terhadap musuhnya dan baik kepada teman-temannya. Meskipun Tuan Muda Tuan Kota tidak mati, dia sekarang dalam keadaan sengsara setelah ditampar. Rambutnya acak-acakan, dan dia linglung. Otaknya mungkin rusak. Mereka yang ada di sana sebelumnya sudah lari ketakutan. Tentu saja, itu kecuali orang yang meninggal. Kalian harus segera pergi. Jika orang-orang dari kediaman penguasa kota datang, kalian tidak akan bisa pergi meskipun kalian mau. Seseorang berkata kepada kincuan dan yang lainnya. Apakah rumah Tuan Kota begitu menakutkan? Kincuan bertanya. Dikatakan bahwa ada iblis di kediaman Tuan Kota. Seseorang berbisik. Setan. Kincuan tertegun sekali lagi. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, istana matahari dihantui, dan sekarang ada setan di istana penguasa kota. Orang itu menggelengkan kepalanya dan pergi. Jun Wushuang tersenyum. Saudaraku, jangan khawatir. Setan itu mungkin berasal dari klan kematian. Klan yang abadi. Apakah itu klan kematian yang sebenarnya atau klan mati yang hidup? Kincuan bertanya. Aku juga tidak tahu. Hanya klan kematian yang bisa disebut iblis. Kata Jun Wushuang. Klan kematian adalah keturunan sebenarnya dari ras dewa. Mereka memiliki apa yang disebut garis keturunan dewa di tubuh mereka. Bahkan jika itu sangat tipis, itu masih merupakan keberadaan yang sangat kuat. Para dewa di dunia ini sebenarnya adalah orang-orang yang sangat kuat. Gen mereka sangat kuat. Pada level Kincuan, gen dari anak yang dialahirkan sudah sangat kuat. Jika mereka mencapai tingkat yang disebut dewa, maka itu akan menjadi lebih tak terbayangkan. Gen ras dewa secara alami tidak terbayangkan. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka membentuk apa yang disebut Gat Rache. Beberapa secara alami memiliki sangat sedikit garis keturunan Gat Rache. Misalnya, keturunan klan kematian. Karena klan kematian yang kuat dan legendaris adalah tipe ras dewa. Apa yang terjadi di sini dengan cepat menyebar? Orang-orang seperti Kincuan tidak terlalu khawatir karena Jun Wushuang ada di sana. Namun, terkadang ada harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi di tempat yang tampaknya tidak mencolok. Ada terlalu banyak hal yang bisa terjadi jika seseorang tidak hati-hati. Jadi, lebih baik aman daripada menyesal. Secara alami, mereka tidak bisa makan lagi. Jadi, beberapa dari mereka berdiri dan pergi. Pemilik restoran tidak berani menghentikan mereka. Mereka bahkan berani menghajar dan membunuh putra Tuan Kota, apalagi restorannya. Pemiliknya ingin lari sekarang. Jika rumah Tuan Kota mengejar masalah ini dan ikan diparit terlibat, restorannya pasti akan menempati peringkat pertama. Namun, saat kelompok itu keluar dari restoran, mereka dihentikan oleh sekelompok orang. 1706. Manor Tuan Kota sangat cepat. Meski dihentikan, Kincuan tidak khawatir sama sekali. Ada banyak dari mereka, hampir seratus. Dalam waktu sesingkat itu, banyak dari mereka yang ahli. Orang bisa melihat betapa kuatnya kediaman Tuan Kota. Di depan adalah seorang lelaki tua yang mirip dengan putra Tuan Kota. Dia memandang Kincuan dan yang lainnya dengan ekspresi gelap. Siapa kamu? Saya harap Anda bisa memberi saya alasan yang memuaskan. Ingat, saya tidak punya waktu untuk mendengarkan penjelasan Anda, jadi langsung saja ke intinya. Orang tua itu menahan keinginan untuk menyerang dan berkata. Jun Wu Shuang tersenyum. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata dengan tenang, enyahlah sekarang dan aku tidak akan membunuhmu. Membunuh. Orang tua itu sangat marah dan memberi perintah. Jun Wu Shuang menggelengkan kepalanya dan cahaya melintas di tubuhnya. Dia melangkah maju dan daerah sekitarnya bergetar. Jun Wu Shuang menamparkan. Terdengar suara gemuruh seperti guntur. Telapak tangan raksasa dengan secercah cahaya menamparkan ke arah orang-orang yang menyerbu. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Kesenjangan antara mereka dan Jun Wu Shuang terlalu besar. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Itu seperti orang yang menamparkan semut sampai mati. Inilah perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Pemogokan ini memberi tahu mereka celah di antara mereka. Orang tua di depan langsung mati. Sebagian besar orang yang tersisa meninggal. Tak satu pun dari mereka yang tidak terluka. Mereka semua memandang Jun Wu Shuang dengan ketakutan seperti sedang melihat setan. Orang harus tahu bahwa orang-orang ini jauh lebih kuat daripada tuan muda tuan kota tetapi mereka bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun. Semua orang tahu bahwa kekuatan Jun Wu Shuang jauh melebihi kekuatan mereka. Namun, Jun Wu Shuang sedikit mengernyit. Kincuan bertanya, ada apa? Kelihatannya tidak sesederhana itu. Aku telah meremehkan wilayah surgawi. Jun Wu Shuang tersenyum pahit sambil melihat kekejauhan. Itu adalah arah dari City Lords Manor. Maksudmu ada ras undet sejati di sana? Kincuan bertanya. Jun Wu Shuang menganggup. N, dia melihat ke sini. Seberapa kuat dia? Kincuan bertanya. Sangat kuat. Aku bukan tandingannya. Jun Wu Shuang tersenyum pahit. Kincuan bergidik. Kali ini, segalanya menjadi tidak terkendali. Awalnya, dia berpikir bahwa Jun Wu Shuang berasal dari alam surgawi dan sepertinya tahu tentang keberadaan istana surgawi Dewi Mistik Sembilan Surga. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di alam surgawi, tetapi dia tidak menyangka hasilnya begitu tidak terduga. Apa bedanya? Kincuan bertanya. Kincuan juga sangat gugup. Dia tahu betul bahwa pada level Jun Wu Shuang, Kincuan akan kesulitan menahannya dengan kekuatannya saat ini. Setidaknya sedikit. Aku akan menahannya nanti. Kalian lari, kata Jun Wu Shuang dengan serius. Ketika Kincuan mendengar bahwa dia sedikit lebih lemah, dia merasa lega. Kekuatan lawannya masih bisa diterima, dan dia bisa dengan mudah menebusnya. Apalagi, dia bahkan bisa jauh mengungguli lawannya. Changlan juga menghela nafas lega. Dia tahu kemampuan Kincuan. Waktu berlalu dengan lambat. Segera, sesosok muncul di kejauhan. Dia terlihat sangat tampan, tetapi wajahnya sangat pucat, seperti orang mati. Dia mengenakan pakaian sederhana berwarna terang dan berjalan dengan ritme khusus. Dia tampak menyatu dengan bumi, memberi orang perasaan khusus. Hukum surgawi. Atau lebih tepatnya, ini adalah terowongannya. Klan mayat hidup dikatakan sebagai kesayangan bumi. Mereka juga disebut klan bawah tanah. Ini juga menunjukkan bahwa tubuh mereka cocok untuk bumi. Pria itu memandang Jun Wushuang. Kamu juga di sini untuk hal itu. Suaranya sangat kaku dan tanpa emosi, membuat orang merasa tidak nyaman. Itu rendah, serak, dan memiliki perasaan suram. Sepasang matanya tampak kusam, tetapi sangat tajam. Jun Wushuang tertegun. Benda apa? Jangan pura-pura bingung. Benda dari Sun Manor itu, kekuatanmu tidak cukup. Jika kamu pergi sekarang, aku akan membiarkanmu hidup. Pria itu memandang Jun Wushuang dan berkata. Kincuan melihat jejak kegelisahan di kedalaman mata pihak lain. Ini untuk mematikan Jun Wushuang, dan pihak lain bersiap untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Masalah hari ini pasti tidak akan diselesaikan dengan damai. Jun Wushuang juga mengetahui hal ini, itulah sebabnya dia waspada. Tubuhnya tegang, dan dia terus memberi isyarat ke Kincuan dengan matanya. Namun, Kincuan penasaran. Hal apa yang sebenarnya bisa membuat seseorang dari klan mayat hidup bertindak seperti ini? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kata Jun Wushuang dengan tenang. Lalu apa yang kamu rencanakan? Aku akan membiarkanmu pergi sekarang, aku akan membiarkanmu hidup. Apakah kamu menginginkannya, kata pria itu. Jun Wushuang tahu bahwa selama dia berbalik dan pergi bersama Kincuan, membelakangi pihak lain, dia akan dikutuk. Tidak dibutuhkan, Jun Wushuang berkata dengan tenang. Dia tahu bahwa peluang untuk bertahan hidup sangat rendah. Hanya dengan menunda pihak lain dia dapat menemukan cara bagi Kincuan dan yang lainnya untuk hidup. Jadi, Jun Wushuang sangat jelas. Bagus sekali, aku memberimu kesempatan. Karena kamu tidak mau, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Serang, aku akan membiarkanmu menyerang dulu, kata pria itu. Dari awal hingga akhir, pria itu memainkan permainan pikiran, mundur untuk maju. Namun, Jun Wushuang tidak punya pilihan. Semua ini karena pihak lain lebih kuat darinya, dan dia lebih unggul. Saudaraku, ayo lakukan. Pukul dia sampai mati, kata Kincuan. Jun Wushuang tertegun. Kincuan menggunakan formasi lima elemen Sein Buddha dan posisi Dewa Tiga Belas Bunga. Ini karena Kincuan takut pihak lain akan bergantung padanya. Jadi, Kincuan sudah siap. Bila perlu, dia akan menonjol. Ekspresi Jun Wushuang berubah. Dia tidak terkejut, tapi terkejut. Ini karena kekuatannya telah meningkat lebih dari 20 kali lipat. Lebih dari 20 kali. Konsep macam apa itu? Kincuan tersenyum. Jun Wushuang sangat bersemangat. Dengan Kincuan di sekitarnya, dia merasa seperti bisa menembus langit. Karena itu masalahnya, maka persiapkan dirimu. Kata Jun Wushuang. Pria itu tersenyum, ayo. Meskipun tubuh Jun Wushuang dikelilingi oleh formasi dan auranya tampaknya telah meningkat sedikit, dia masih merasa itu belum cukup. Jun Wushuang bergerak. Dengan setiap langkah yang dia ambil, sebuah sosok akan muncul. Satu langkah, dua langkah. Delapan belas angka. Pada saat ini, pria itu sepertinya merasa ada yang tidak beres. Tepat pada saat ini, delapan belas sosok mengepung pria dari ras mayat hidup dan menyerangnya. Aura kekerasan, penindasan yang aneh. Jalan Surga. Kekuatan Dewa Jalan Surga. Pada saat ini, kekuatan Dewa Jalan Surga yang diberikan Jun Wushuang sangat menakutkan. Hong Hong. Pria dari ras undet mengelak, tetapi ketika delapan belas sosok menyerbu, selain tubuh aslinya, yang lain akan meledak begitu mereka menyentuh target mereka. Saat mereka meledak, kematian yang mengerikan akan meletus. Ini adalah kartu truf Jun Wushuang. Awalnya, dia tidak yakin bisa membunuhnya, tapi setelah digosok oleh kincuan, dia percaya diri. Karena itu, dia ingin membunuh orang ini dari ras mayat hidup. 1707. Dia ingin melihat apakah ras undet benar-benar abadi atau tidak. Sua-sua. Bayangan menari. Pria dari klan mayat hidup mengelak dengan cepat. Namun, Jun Wushuang jauh lebih kuat darinya setelah peningkatan. Selain itu, ini adalah kartu truf. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh target, tidak akan mudah baginya untuk mengelak. Hong Hong. Bayangan mulai meledak saat mereka menyentuh pria ras mayat hidup itu. 1-2. Pria ras undet benar-benar berhasil menahannya. Kincuan menyaksikan dengan serius dari samping. Mata Dewa Emas memungkinkannya melihat banyak hal. Misalnya, tubuhnya sangat fleksibel. Ledakan itu sebenarnya tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Sebenarnya, serangan Jun Wushuang tidak cukup kuat. Itu karena karakteristik undet rache. Tubuh fisik klan kematian sangat menakutkan. Ini juga merupakan ketergantungan terbesar dari klan kematian. Legenda mengatakan bahwa mereka memiliki potensi untuk mengolah tubuh abadi. Bisa dilihat betapa berbakatnya tubuh fisik dari klan kematian. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa membunuhku. Pria itu memandang Jun Wushuang dan tersenyum kejam. Energi kematian. Lingkaran energi abu-abu mengelilinginya. Kincuan menempatkan Jun Wushuang pada posisi kayu dari lima elemen. Life key berputar di sekelilingnya untuk melawan deak key. Tangan kematian. Jejak telapak tangan kental. Jejak telapak tangan hitam besar yang sehitam tinta. Tampaknya ada pola tulang putih yang menakutkan di permukaannya. Itu dingin dan suram, menyebabkan jantung seseorang berdebar tidak nyaman. Langit dan bumi menjadi gelap, dan bahkan matahari di langit menghilang. Langit dipenuhi awan gelap, menekan rasa takut. Ini adalah dao surgawi. Kincuan memandang Jun Wushuang dan pria ras mayat hidup. Ekspresi Jun Wushuang berubah. Kekuatan lawan melebihi harapannya. Seseorang harus mengatakan bahwa serangan Jun Wushuang sepertinya dilawan. Serangan Jun Wushuang kuat, tapi lawannya bagus di deat dao. Hanya energi kematiannya saja bukanlah sesuatu yang bisa diblokir siapapun. Formasi lima elemen Buddha suci membantu Jun Wushuang memblokir banyak energi kematian, tetapi dia masih terpengaruh, terutama oleh serangan lawan. Kincuan cemas sekarang. Jika ini terus berlanjut, dia akan tamat. Jadi, Kincuan masih menyerang. Melemahkan. Kekuatan surgawi mata dewa, pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Melemahkan kekuatan lawan berarti melemahkan energi kematiannya. Serangan suci. Pa. Klan kematian hanya memiliki sedikit lebih dari 1% life key di tubuh mereka. Sisanya adalah deat ki. Kincuan tahu bahwa serangannya yang lain tidak berguna melawan pria dari klan mayat hidup ini. Lagipula, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Oleh karena itu, Kincuan memilih untuk memainkan Yin dan Yang. Kincuan tidak menyerang deat ki pihak lain. Pihak lain memiliki terlalu banyak deat ki, jadi dia memilih untuk menyerang life key pihak lain. Life key sudah rendah sejak awal. Ini juga mengapa klan kematian mengejar batas. Mereka ingin mengurangi batas life key sehingga mereka bisa memiliki lebih banyak deat ki dan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, semakin kuat undet, semakin mereka tidak bisa menyentuh life key di tubuh mereka. Namun, orang biasa tidak bisa menyentuh life key mereka. Namun, Yin Yang Grit Dao Kincuan telah mencapai alam sukses kecil surga dan manusia sebagai satu. Oleh karena itu, Yin Yang Grit Daonya masih sangat menakutkan. Sembilan Langkah Menentang Surga Kincuan berjalan maju selangkah demi selangkah, memegang palu pedang penempaan dewa di tangannya. Dia mengenakan Fajra War God Armor, dan setiap langkah yang dia ambil sepertinya menghancurkan sebagian dunia. Ini adalah ilusi. Saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah, dia perlahan mengangkat tangannya. Awan putih dan awan gelap berkumpul di langit. Telapak tangan besar berkumpul. Naga Ilahi Emas dan Pedang Ilahi Domein Surgawi yang Gelap Gulita Naga itu adalah yang terkuat, dan Pedang Ilahi Domein Surgawi yang Gelap Gulita adalah Yin Terkuat. Pria dari klan undet memandang Kincuan, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada menghina, Aku bisa menamparmu sampai mati dengan satu tamparan. Karena keberanianmu terpuji, aku akan memenuhi keinginanmu dan membiarkanmu menggunakannya. Kincuan menatap pria dari klan mayat hidup dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memiliki jimat kekebalan kematian, dan ketahanannya terhadap serangan sangat kuat, jadi dia harus menggunakan serangan ini. Serangan ini tidak akan mengakhiri pertempuran, tapi bisa langsung mengubah hasilnya. Ini karena life key pihak lain telah mencapai titik kritis. Itu tidak bisa dikurangi lagi, atau akan ada masalah. Ini adalah pengejaran batas, dan batas semacam ini sangat menakutkan. 10% life key pihak lain dilindungi dengan ketat di tubuhnya. Karena dia mengejar yang ekstrim, dia secara alami berpikir untuk dipukul di Yin Yang. Namun, memukul Yin Yang membutuhkan ranah yang sangat tinggi agar efektif, dan dia juga memiliki tindakan balasan, sehingga kemungkinan terkena Yin Yang sangat rendah. Dia bahkan mungkin tidak akan menemukannya sekali dalam hidupnya. Mengaum, mengaum. Raungan naga bergema di langit. Tangan Yin Yang menutupi segel naga ilahi langit. Saat dia menyerang lagi, sembilan naga suci semuanya bersinar dengan cahaya kemasan. Ledakan. Tangan Yin Yang besar yang menutupi segel naga ilahi langit langsung meledak. Mata ilahi emas mengunci pria dari klan mayat hidup. Terlebih lagi, pria dari klan mayat hidup itu tidak berpikir untuk menghindar. Dia hanya mengangkat tangannya dengan santai. Usaran hitam naik langsung ke langit. Ledakan. Ledakan. Yin Yang hand covering the sky divine dragon sel kincuan yang kuat diblokir, tetapi kincuan masih memiliki senyum di sudut mulutnya. Ini karena kekuatan memukul Yin Yang telah mencapai pria dari klan mayat hidup melalui kontak. Dalam sekejap, ekspresi pria dari klan mayat hidup itu berubah drastis. Wajahnya sudah pucat, dan sekarang pucat pasti. Pukulan Yin Yang ini secara langsung mengurangi 10 persen sisaki kehidupan pria itu. 10 persen mungkin tidak banyak, tetapi life kiss orang pria awalnya hanya sedikit lebih dari 10 persen. Ini sudah menjadi batasnya, dan tidak boleh kurang. Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ini sepersepuluh. Itu menakutkan. Dalam sekejap, pria dari klan mayat hidup itu gemetar di sekujur tubuhnya, dan rasa sakitnya seperti ribuan anak panah menembus jantungnya. Seluruh tubuhnya dingin, dan itu sangat kaku. Pada saat ini, kincuan dengan santai melambaikan tangannya lagi. Sebuah palu di udara. Yin Yang menempa palu ilahi. Bam! Lebih penting dari kekuatan. Itu hanya untuk memukul Yin Yang. Tentu saja, semua ini dibangun di atas jalan besar Yin Yang kincuan dan tubuh tiran yang luar biasa. Sangat sulit dan menuntut untuk memukul pria dari klan mayat hidup ini. Alam jalan besar Yin Yang kincuan sudah menakutkan, dan dengan tubuh tiran yang luar biasa, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Itu sebabnya dia bisa memukul Yin Yang. Pukulan lain, meskipun tidak seganas yang sebelumnya, sedikit saja kerusakan seperti neraka bagi ras mayat hidup. Tidak, aku harus meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, saya mungkin mati di sini hari ini. Ini adalah pemikiran pria dari klan Undet, dan semakin tua dia, semakin kuat pemikiran ini. Untuk klan Undet, sangat sulit untuk membunuhnya sekarang, kecuali life key di tubuhnya menghilang. Jika ini terus berlanjut, pemuda ini pasti bisa membunuhnya. Dia telah mengendalikan life key-nya sejauh ini, tetapi life key dan deat key-nya tidak dapat disesuaikan dalam waktu singkat. Misalnya, life key yang telah terkena kincuan sebelumnya membutuhkan setidaknya tiga bulan untuk pulih. Tidak ada harapan untuk membunuh orang-orang ini hari ini. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah meninggalkan tempat ini. Kincuan melihat pria itu ingin lari, dan Jun Wushuang menghentikannya. 1708 Jika pria dari klan mayat hidup ingin melarikan diri, Jun Wushuang secara alami tidak akan membiarkannya berhasil. Sebelumnya, pria itu ingin membunuh mereka, jadi dia tidak bisa berbelas kasih kepada orang seperti itu. Membiarkannya hidup-hidup akan menjadi momok. Jun Wushuang bisa menghentikannya sekarang. Selain itu, pria dari klan mayat hidup, yang yin dan yangnya telah dihancurkan oleh kincuan, sangat berkurang kekuatannya, menyebabkan ketangguhan tubuhnya sangat berkurang. Oleh karena itu, Jun Wushuang bisa melukai pria dari klan mayat hidup. Meskipun dia tidak bisa dibunuh dalam waktu singkat, dia bisa melukai lawannya dengan serius sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Sementara itu, Kincuan terus menghancurkan yin dan yang. Setiap kali dia menghancurkan seutas yin dan yang, itu adalah siksaan dan luka yang sangat besar bagi pria dari klan mayat hidup. Perasaan itu sangat tidak nyaman sehingga tidak ada bedanya dengan dicukur hidup-hidup. Bunuh pemuda ini. Tiba-tiba, pria dari klan mati menatap Kincuan. Hanya dengan membunuh pemuda ini dia bisa berharap untuk melarikan diri. Kalau tidak, dia pasti akan mati di tangan pemuda ini hari ini. Ketika pria dari klan mayat hidup menatap Kincuan, Kincuan tahu bahwa pihak lain memiliki niat untuk membunuhnya. Namun, Kincuan tidak terlalu khawatir. Kekuatan pihak lain sudah menurun. Selain itu, dia tidak khawatir tentang energi mematikan yang paling mematikan dari pihak lain. Selain itu, dia memiliki jimat kekebalan kematian sebagai cadangan. Jiwa yang mematikan. Pemakan jiwa maut. Dua garis api hitam pekat seperti hantu menjerat Kincuan, seolah-olah hantu ganas sedang mencabik-cabik jiwanya. Kali ini, pria dari klan mayat hidup bertekad untuk membunuh Kincuan, jadi dia menggunakan kartu trufnya tanpa ragu-ragu. Selama dia bisa membunuh Kincuan, ada harapan baginya untuk melarikan diri. Setelah sembuh, dia akan kembali. Sebenarnya, dia seharusnya tidak datang hari ini. Kincuan tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan. Dia merasakan tubuhnya dikelilingi oleh energi yin dan kematian, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Dia merasa dingin di seluruh. Pada saat itu, dia sepertinya tidak dapat melihat apapun, dan tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya. Mengaum. Sang Buddha meraum dan naga meraum di tubuhnya, menunjukkan arah ke Kincuan agar dia tidak tersesat dalam kegelapan. Kondisi ini sangat singkat. Serangan klan mayat hidup adalah serangan mental yang bisa membunuh orang tanpa terlihat. Konsumsi kartu truf ini biasanya sangat tinggi. Ketika Kincuan sadar kembali, pria dari klan mayat hidup itu terkejut. Ini karena ini adalah gerakan pembunuh berantai miliknya, dan dia hanya menggunakannya beberapa kali. Sangat sedikit orang yang bisa selamat dari gerakan pembunuh berantai ini. Ini adalah serangan yang pasti akan membunuhnya, tapi dia tidak menyangka Kincuan akan melarikan diri dengan mudah. Pada saat ini, Kincuan mengambil inisiatif untuk bergegas. Pria dari klan mayat hidup mengungkapkan senyum kejam ketika dia melihat Kincuan mengambil inisiatif untuk bergegas. Salah satu tangannya perlahan berubah menjadi hitam pekat. Namun, itu tersembunyi di balik lengan bajunya, jadi kebanyakan orang tidak bisa melihatnya. Dia menatap Kincuan. Adik, sembunyi. Jun Wushuang juga merasakan bahayanya. Kincuan mengertakan gigi dan meningkatkan kekuatannya ke puncak. Doppelganger pantom. Tiga angka. Keterampilan tidak penting. Kamu mencari kematian, pria dari klan mayat hidup itu mengambil tindakan dan langsung memukul dewa sejati Kincuan. Dao Agung Fajra. Segel berlian. Suwa. Rantai hitam pekat ditembakkan. Rantai api neraka. Engah. Kincuan dikirim terbang mundur. Wajahnya pucat pasi, sementara belenggu api neraka dengan api yin yang melilit tubuh pria klan abadi. Itu mengikatnya sepenuhnya. Ah ah. Membakar yin yang berarti membakar daya hidup dan energi mematikan seseorang. Kincuan mengendalikannya hanya untuk membakar tenaga hidup. Pria dari ras mayat hidup itu berteriak putus asa. Jun Wushuang tercengang saat melihat belenggu api neraka yang sudah dikenalnya. Benda yang telah menjebaknya selama seratus tahun ini sebenarnya mampu melepaskan kekuatan sebesar itu pada Kincuan. Namun, dia dengan cepat menyadari kuncinya. Rantai api neraka hanyalah perantara. Hal yang benar-benar menakutkan adalah sumbu di atasnya, sumbu yang membakar kehidupan. Jika kamu membunuhku, akan ada masalah yang tak ada habisnya, pria dari klan mayat hidup memandang Kincuan dan berkata. Bahkan jika ada masalah, kamu tidak akan bisa melihatnya, kata Kincuan dengan tenang. Dia sedikit lemah. Jika kamu membunuhku, kamu akan menjadi musuh klan mayat hidup. Siapapun dari klan mayat hidup yang melihatmu akan membunuhmu, kata pria itu. Kincuan tersenyum, ini bukan pertama kalinya aku mendengarnya. Kamu bukan yang pertama aku bunuh. Apakah kamu merasakannya? Pria dari klan mayat hidup tertegun, tidak mungkin. Tubuh Kincuan memiliki kemampuan memurnikan. Adapun cetakan kematian khusus itu, mereka tidak berguna karena Kincuan akan segera memurnikannya. Jadi, dia sama sekali tidak khawatir. Tentu saja, Kincuan tidak membunuh anggota asli klan mayat hidup. Kami sebenarnya tidak membenci satu sama lain. Saya akui bahwa saya ingin membunuh Anda dan saya akan mengkompensasi kesalahan saya. Bahkan jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa darinya. Apakah Anda semua sangat membenci saya? Kata pria dari klan mayat hidup itu. Untuk bertahan hidup, dia berjuang keras. Jika dia mati, dia tidak akan punya apa-apa. Jadi bagaimana jika klan mayat hidup membunuhnya di masa depan? Dia tidak akan bisa hidup kembali. Logika macam apa itu? Apakah kamu satu-satunya yang bisa membunuhku dan aku tidak bisa membunuhmu? Aku hanya tahu bahwa aku harus mencabut akarnya. Aku tidak bisa tidur nyenyak jika membiarkanmu hidup. Apakah Anda memberi saya jalan keluar? Kincuan tersenyum. Pria dari klan undet tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Aku bisa memberimu kompensasi sampai kamu puas. Aku punya keluarga. Jika aku mati, mereka akan sengsara. Kamu tidak membunuh Bole, tetapi dia mati karena kamu. Bukankah itu dosa besar? Aku bisa memberi Anda harta Sun Manor, kata pria dari klan mayat hidup. Kincuan menata pria dari klan mayat hidup. Semakin dia berbicara, Kincuan menjadi lebih tenang. Jauh di mata pria itu, dia tidak sedamai yang dia katakan. Dia masih dipenuhi dengan kebencian dan dia pasti tidak akan beristirahat sampai dia mati. Jadi, Kincuan ingin membunuhnya hari ini. Dia telah membantai seluruh Sun Manor. Jika dia membunuhnya, dia akan mendapatkan kekuatan jasa. Jadi, Kincuan tersenyum dan menatapnya. Berhenti berakting. Kekesalanmu terhadapku tidak bisa diselesaikan. Apakah aku benar? Pria dari klan mayat hidup itu tertegun. Dia memandang Kincuan dan ekspresinya berubah. Ah! Pria dari klan mayat hidup meninggal. Klan mayat hidup memiliki kekuatan hidup yang kuat. Sulit bagi orang dengan kekuatan yang sama atau sedikit lebih tinggi untuk membunuh mereka. Namun, lebih mudah untuk membunuh seseorang yang dapat menghancurkan kekuatan hidup mereka. Tentu saja, seseorang harus kuat. Misalnya, Kincuan juga membutuhkan kemampuan menyelamatkan nyawa. Dia juga membutuhkan Jun Wushuang untuk mendukungnya. Hanya dengan begitu Kincuan akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Pria dari klan mayat hidup meninggal. Dengan sangat cepat, Tuan Kota secara pribadi datang dengan beberapa orang. Dia dengan hangat mengundang Kincuan dan yang lainnya. Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang Tuan Kota ini. Dia hanya tidak ingin ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya orang yang lewat di sini. Pria dari klan mayat hidup ini berasal dari kediaman Raja Kota. Sekarang dia sudah mati, itu sangat membantu mansion Tuan Kota. Kediaman penguasa kota dikendalikan oleh pria dari klan mayat hidup ini. 1709. Apakah ada masalah? Jun Wushuang memandang Tuan Kota dan bertanya. Tuan Kota berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Kota Manor saya telah dikendalikan olehnya untuk waktu yang lama. Jika Anda tidak keberatan, silakan istirahat sebentar. Tuan Kota benar-benar tulus. Jun Wushuang tertegun dan melihat ke arah Kincuan. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Jun Wushuang ingin menolak dan pergi, tetapi Tuan Kota sepertinya memperhatikan sesuatu dan berkata, dia sudah mati. Harta Sun Manor yang dia dambakan sejak lama tidak memiliki pemilik. Jika saya benar, harta itu akan muncul dalam tiga penampilanmu membuatnya berpikir bahwa kamu ada di sini untuk merebutnya. Itulah sebabnya dia menyerangmu. Harta Karun. Jun Wushuang tertegun. Ya, alasan mengapa kediaman matahari berada dalam keadaan seperti itu adalah karena harta ini. Faktanya, semua ini dilakukan olehnya. Anakku juga terpaksa melakukannya. Sekarang, dia juga telah menerima hukuman yang pantas dia terima. Harta ini telah membawa malapetaka ke kediaman Tuan Kota. Karena kamu telah membunuhnya, harta ini seharusnya menjadi milikmu, kata Tuan Kota. Jun Wushuang tersenyum dan menatap penguasa kota. Tuan Kota tersenyum canggung, harta milik takdir. Hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk mendapatkannya. Namun, dikatakan bahwa Sun Manor memiliki roh mayat hidup yang melindunginya. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, jadi harap berhati-hati. Jun Wushuang memandang Tuan Kota dan tatapannya menajam. Keringat dingin muncul di wajah Tuan Kota, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya memberimu saran. Nyatanya, Manchen Tuan Kota agak egois, karena Manchen Matahari memiliki roh mati di sini, yang kurang lebih merupakan ancaman. Legenda mengatakan bahwa roh mati terkondensasi dari kebencian dan aura kematian Sun Manchen. Meskipun itu hanya di dalam wilayah Sun Manchen, itu masih merupakan keberadaan yang menakutkan. Jun Wushuang dan Kinchuan secara alami bisa merasakannya. Namun, mereka hanya bisa memahaminya di dalam hati mereka. Bagaimanapun, mereka dapat memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Namun, ada masalah dengan harta karun itu. Kekayaan dicari dalam bahaya, jadi seseorang harus mengambil risiko untuk mendapatkan harta. Manusia memiliki kendali yang sangat lemah atas harta, terutama yang kuat. Jadi, Tuan Kota mencapai tujuannya. Dia tahu bahwa jika tidak terjadi apa-apa, mereka pasti akan menuju ke Sun Manor. Terlepas dari apakah pihak lain memperoleh harta karun itu atau tidak, adalah hal yang baik untuk menyingkirkan jiwa-jiwa yang mati, atau jika semuanya mati di dalam. Setelah menyingkirkan roh undet, akan ada satu bahaya yang tersembunyi. Bahkan jika mereka semua mati di sana, itu bisa dianggap sebagai melepaskan tenaga. Lagi pula, putranya lumpuh dan otaknya rusak. Jadi tidak peduli apa hasilnya, selama Kinchuan dan yang lainnya pergi ke kediaman Sun, itu adalah hal yang baik baginya. Pada saat ini, Kinchuan memandang Tuan Kota dan tersenyum. Aku ingin tahu seberapa kuat undet itu. Tuan Kota menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi karena kamu bisa membunuhnya, berurusan dengan undet seharusnya tidak menjadi masalah. Kinchuan tahu bahwa akan sulit mendapatkan informasi apapun dari Tuan Kota. Lagi pula, Tuan Kota tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka, meskipun mereka membantunya. Jun Wushuang memandang Kinchuan dan berkata, kamu yang membuat keputusan. Kinchuan ragu-ragu sejenak. Jika itu adalah roh mati, maka Kinchuan harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Namun, dia tidak takut dengan roh mati semacam ini yang terkondensasi dari kebencian. Ayo pergi dan lihat kediaman Sun sekarang. Kinchuan tersenyum. Tuan Kota sangat senang, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Tuan Kota sekali lagi mengundang Kinchuan dan yang lainnya untuk pergi ke kediaman, tetapi Kinchuan menolak. Dia memutuskan untuk pergi ke kediaman Sun sekarang dan menginap di kediaman Sun pada malam hari. Dia meminta Tuan Kota untuk memimpin jalan. Tuan Kota bersikap sopan lagi dan membawa Kinchuan dan yang lainnya ke kediaman Sun. Namun, saat mereka berada di dekat kediaman Sun, penguasa Kota tidak berani bergerak maju. Dia bersalah karena dia tahu bahwa roh mayat hidup dari kediaman matahari memiliki kebencian yang mendalam terhadap kediaman Tuan Kota. Tuan Kota dengan canggung menjelaskan bahwa dia hanya bisa mengirim mereka ke sini, dan kediaman matahari sudah terlihat. Dia bisa melihat bahwa karena pihak lain tidak ingin bergerak maju, Kinchuan tidak memaksanya. Kediaman Sun juga merupakan keluarga besar. Mansion ini adalah kediaman Sun, tapi sekarang sangat kosong dan sepi. Bahkan banyak orang di dekatnya telah pindah, tiba-tiba mengubah daerah sekitarnya menjadi tempat yang sunyi. Mereka berjalan melewati gerbang kediaman matahari, dan gerbang kediaman matahari selalu terbuka. Teduh! Begitu mereka memasuki kediaman Sun, mereka merasakan gelombang suara. Meski saat itu siang hari dan matahari menggantung tinggi di langit, di sini sangat teduh. Kinchuan sebenarnya memiliki pemahamannya sendiri tentang roh jahat. Misalnya, roh mayat hidup. Nyatanya, menurut Kinchuan, itu mirip dengan mayat perempuan tujuh iblis. Itu hanyalah gelombang kebencian dan kebencian, menyatu dengan semacam harta, menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, dan hanya bisa bergerak di satu tempat. Lagi pula, beberapa harta dan tanaman surgawi bisa berjalan sendiri. Di dunia di mana ada ribuan ras, itu tidak aneh sama sekali. Ekspresi Mingyue sedikit tidak wajar. Terhadap roh mayat hidup ini, wanita adalah yang paling mudah ditakuti. Kinchuan tersenyum, jangan takut, pertama-tama saya akan mengatur Array, jika Anda takut, maka tetaplah di dalam Array dan jangan keluar. Dia menemukan tempat tinggal yang besar dan mendirikan Five Elements yang gathering Array. Itu berspesialisasi dalam menahan roh undet. Kinchuan memiliki banyak cara untuk menghadapi roh Yin di sini, dan ini juga mengapa dia memutuskan untuk datang ke sini. Ada juga bayi naga. Keberadaan yang ekstrim pasti akan menahan apa yang disebut roh mayat hidup di sini. Tanpa sadar, langit menjadi gelap. Beberapa orang sedang minum. Saat malam tiba, kediaman matahari menjadi semakin suram dan dingin. Dia tidak terlalu khawatir, tapi dia masih sedikit gugup atau bersemangat. Wuss! Angin bertiup, dan seluruh halaman kediaman matahari menjadi lebih gelap, suram, dan dingin. Orang bahkan bisa melihat angin hitam mengalir di udara. Yang akan datang, kata Kincuan sambil tersenyum. Di kejauhan, ada api hitam tebal, dan dalam api hitam ini, sosok setinggi lebih dari 10 meter perlahan berjalan. Iya, harta karun itu, harta karun itu ada di sosok hitam ini. Sebelumnya, Tuan Kota mengatakan bahwa roh mayat hidup menjaga harta karun itu, sepertinya pihak lain berbohong. Saat itu, Seven Fin Pearl berada di tubuh mayat wanita dengan kebencian, dan menjadi mayat wanita Seven Fin. Dan hari ini, harta karun itu adalah mutiara roh bumi. Tidak heran pria dari klan mayat hidup mendambakan seluruh harta karun, seberapa bagus Earth Spirit Pearl. Misalnya, itu adalah harta dari elemen tanah, dan mutiara roh bumi adalah harta dari elemen tanah, manfaat elemen tanah dari lima elemen tidak terbayangkan. Klan mayat hidup adalah kesayangan bumi, dan begitu mereka mendapatkan mutiara roh bumi, itu hampir setara dengan mencapai surga dalam satu langkah. Hal ini adalah hal yang baik, dan Kincuan juga menyukainya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menyukainya. Dia mengembangkan lima elemen, dan dengan mutiara roh bumi, akan ada banyak manfaat, seperti sembilan naga ilahi, bendera abadi lima elemen, teknik penyempurnaan ilahi lima elemen, tangan lima elemen naga ilahi, dan sebagainya. Pada. Selain itu, Earth Spirit Pearl dapat memperkuat kekuatan bumi, dan membantu dalam memahami Earth Mistik, Earth Dao. Hal lain yang tidak bisa diabaikan adalah Yin Yang Dao. Yin Yang, bumi adalah Yin, dan mutiara roh bumi milik Yin dari Yin Yang. Mutiara roh bumi adalah harta karun, dan itu bagus. 1710. Kincuan menatap pria besar di depannya. Itu tidak memiliki tubuh nyata. Nyatanya, itu hanya bisa dianggap sebagai kondensasi kebencian dan energi spiritual antara langit dan bumi. Itu terutama karena kebencian, energi maut di sekitarnya, dan mutiara roh bumi yang membentuk monster seperti itu. Dingin yang menusup tulang menyebar, dan udaranya sangat dingin. Roh mati, berdiri di luar matriks dan berhenti. Sepertinya tidak berani terlalu dekat. Kincuan menatapnya dengan mata emasnya. Harta karun itu, mutiara roh bumi, berada di posisi jantung roh yang mati itu. Itu memancarkan halo kuning tanah yang samar. Itu berat, mantap, dan sangat kokoh. Ini adalah mutiara roh bumi. Apa gunanya berkeliaran di sini? Kincuan berjalan keluar dan berkata pada roh mati. Begitu banyak orang dari keluarga Sun saya terbunuh dalam satu malam. Saya tidak dapat menerimanya, kata roh mati itu setelah lama terdiam. Tidak ada keluarga atau negara yang bisa bertahan selamanya. Karena kamu berada di lingkaran ini, kamu harus siap. Apakah kamu tidak memikirkan hari ini? Kata Kincuan. Setiap hari, keluarga dan negara yang tak terhitung jumlahnya akan menghilang, tetapi juga akan ada banyak kekuatan yang muncul. Ini adalah tren yang sangat besar. Aku tahu, tapi orang itu jelas tidak berada di lingkaran yang sama dengan keluarga matahariku. Aku tidak bisa menerimanya. Siapapun yang menginginkan mutiara roh bumi ini harus dibunuh. Jika tidak, tidak ada yang bisa berpikir untuk mendapatkannya, roh mati itu dikatakan. Mungkinkah kamu masih belum tahu? Kami telah membunuh orang dari klan mayat hidup itu, kata Kincuan. Terbunuh, roh mati itu tercengang, tapi dia sepertinya tidak mempercayainya. Kamu ingin menipu saya dengan mutiara roh bumi saya. Rumah matahari saya hancur karena mutiara roh bumi ini. Tidak ada yang bisa menipu saya, kata roh mati itu. Dia memang sudah mati. Tidak bisakah kamu merasakannya? Kincuan bertanya. Aku tidak bisa merasakannya kecuali aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jika dia hidup, aku ingin melihatnya. Jika dia mati, aku ingin melihat jasadnya, kata roh mati itu. Kincuan tersenyum. Untungnya, setelah membunuh pria dari klan mayat hidup, dia telah membuang mayatnya ke Sumeru Master Tseed. Ini karena mayat klan Unded membutuhkan perlakuan khusus. Kalau tidak, masalah akan mudah muncul. Dia tidak berharap itu berguna sekarang. Oleh karena itu, Kincuan membuang mayat pria klan mayat hidup itu. Roh mayat hidup melihat mayat pria dari klan mayat hidup. Sosoknya yang besar bergetar, jelas sangat bersemangat. Uh, uh. Para Unded Spirit terus menyerang mayat orang dari klan Unded, tapi segera berhenti. Sementara Kincuan bingung, ki langit dan bumi menjadi gelisah. Roh mati tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menyerbu tubuh klan mayat hidup. Melahap. Kincuan menjadi pucat karena ketakutan. Ini untuk mengambil mayat klan mayat hidup untuk mereka gunakan sendiri. Ini adalah konspirasi sejak awal. Namun, sudah terlambat untuk menghentikannya. Ini adalah kesadaran spiritual yang terkondensasi dari kebencian seluruh Sun Residence. Setelah menduduki mayat klan mayat hidup, konsekuensinya tidak terbayangkan. Belum lagi Earth Spirit Pearl. Kincuan panik saat ini. Jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi iblis yang tiada taranya. Pria undet itu berdiri. Hahaha. Kincuan tahu bahwa dia telah bertindak terlalu jauh, tetapi dia tidak menyangka akan ditipu dan dimanfaatkan. Dia sangat tidak bahagia. Tidak ada yang suka digunakan seperti ini, tetapi dia harus menyelesaikan sendiri situasi di depannya. Oleh karena itu, Kincuan tidak ragu untuk menggunakan tabu pearl. Meski sedikit berisiko, dia tidak bisa membiarkan klan undet kabur. Kalau tidak, itu pasti akan menjadi bencana. Darah akan mengalir seperti sungai. Pada saat itu, semua karma akan menimpanya. Klan undet tertawa gila. Kalian semua untuk Earth Spirit Pearl. Tidak peduli siapa itu, aku akan membunuh siapapun yang memiliki desain pada Earth Spirit Pearl. Suara arogan itu serak dan dalam, seolah tidak keluar dari mulut manusia. Kamu pasti akan mati hari ini, kata Kincuan dengan tenang. Mati, bisakah kamu membunuhku? Setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Orang-orang yang membantai kediaman mataharimu sudah mati. Apalagi yang kamu inginkan, kata Kincuan. Siapa bilang aku melakukannya untuk kediaman matahari, kata klan mayat hidup. Kincuan tertegun. Sun Residence adalah Sun Residence, dan saya adalah saya. Sekarang, saya tidak ada hubungannya dengan Sun Residence. Saya dari undet klan, God Klan. Saya memiliki harta karun Earth Spirit Pearl. Di masa depan, saya dapat mencapai puncaknya, dan aku bahkan bisa membunuh dewa. Suara bangga terdengar. Sekarang, Kincuan mengerti bahwa ini bukan lagi masalah Sun Residence, tapi keserakahan orang ini sendiri. Kincuan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat itu, tujuh mayat wanita jahat adalah kebencian. Selama kebencian itu ada, dia akan ada di sana. Ketika kebencian itu hilang, dia juga akan menghilang. Namun, situasi hari ini berbeda. Apakah karena mayat klan mayat hidup? Atau apakah itu karena Earth Spirit Pearl? Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Apa yang perlu dilakukan Kincuan sekarang adalah menyingkirkan klan mayat hidup. Dia pasti tidak bisa membiarkannya melarikan diri, atau akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Tubuh fisik klan mayat hidup secara alami mewarisi karakteristik klan mayat hidup. Untuk menyerang lebih dulu, Kincuan langsung melemahkan klan mayat hidup. Formasi posisi dewa dan formasi lima elemen Buddha suci. Pelindung energi suci naga ilahi. Bayi naga dan beberapa binatang iblis telah dipanggil. He he, menarik. Lawan klan undet memandang Kincuan dan berkata sambil menyerang. Tahukah kamu betapa menakutkannya mutiara roh bumi jika digabungkan dengan tubuh fisik klan mayat hidup? Ini juga alasan mengapa dia tidak ragu memusnahkan klan matahariku untuk mendapatkan mutiara roh bumi. Kecepatan dan kekuatannya telah meningkat pesat. Kincuan tahu bahwa jika dia ingin membunuh lawan klan mayat hidup, dia harus memulai dengan ki kehidupan dan ki kematian. Saat ini, tidak ada yang menghalanginya, hanya beberapa binatang iblis. Untungnya, binatang berharga dan bayi naga itu kuat dan tangguh. Oleh karena itu, dia harus menyerang Yin dan yang secepat mungkin. Kali ini, Kincuan tidak berani santai. Dengan pikiran, Helvire Sakles melayang di atasnya. Di sisi lain, Kincuan menggunakan sembilan langkah menentang langit. Sosok penyerang klan mayat hidup diblokir oleh bayi naga. Seseorang harus mengakui bahwa bayi naga itu menakutkan. Itu adalah keberadaan yang ekstrim, begitu tajam sehingga bahkan klan mayat hidup saat ini tidak berani menganggapnya enteng, karena mereka tidak percaya diri. Naga melonjak. Snow Jade Martin bermata tiga menatap klan mayat hidup. Munculnya Snow Jade Martin bermata tiga menyebabkan klan mayat hidup gemetar. Legenda mengatakan bahwa Snow Jade Martin bermata tiga adalah keberadaan khusus. Begitu mata ketiganya terbuka, ia bisa melahap segalanya. Setelah dimakan, tidak ada yang tahu di mana mereka akan berakhir dan apakah mereka bisa selamat. Grit Yin Yang Hands Heaven meliputi segel naga ilahi. Dengan Kincuan di dalam tabu parul, klan mayat hidup tidak akan bisa menghindari serangan ini. Ini juga alasan mengapa Kincuan menggunakan tabu parul. Meskipun menggunakan tabu parul akan memaksanya ke dalam situasi berbahaya, klan mayat hidup juga akan berada dalam bahaya. Gemuruh. Tangan Yin yang hebat yang menakutkan surga meliputi segel naga ilahi menamparkan tubuh klan mayat hidup. Tidak diketahui apakah tubuh klan mayat hidup baru saja ditempati, tetapi dia tampaknya tidak menyadari betapa menakutkannya menyerang Yin dan Yang. Sebuah ledakan keras terdengar, tubuh klan undet kuat, dan dengan Earth Spirit Parul, dia mengira Kincuan tidak akan bisa menyakitinya.